Ya saudara, Dit Reskrimum Polda Kepulauan Rio berhasil menggagalkan upaya penyelundupan pekerja migran Indonesia atau PMI non-prosedural dari Kota Batam tujuan Malaysia. Dalam kasus PMI ilegal ini, Dit Reskrimum Polda Kepri juga menangkap satu orang pelaku yang bertugas sebagai pengurus PMI yang akan diberangkatkan ke Malaysia melalui Kota Batam. Memirsa inilah situasi penggebekan lokasi penampungan PMI ilegal yang dilakukan Subdit 4 Dit Reskrimum Polda Kepri di wilayah Jodho Centerpoint, Batam Kepulauan Rio. Dalam rumah toko ini, Subdit 4 Dit Reskrimum Polda Kepri mendapat sedikitnya 42 pekerja migran Indonesia yang ingin bekerja non-prosedural alias ilegal, terdiri dari 18 perempuan dan 24 laki-laki. Tidak hanya mengamankan 42 PMI ilegal di dalam rumah toko, Subdit 4 Polda Kepri juga menangkap satu orang pria warga Batam berinisial M. Pelaku M merupakan pengurus para PMI yang akan diberangkatkan ke Malaysia melalui pelabuhan resmi di Kota Batam. Direktur Kriminal Umum Polda Kepri, Kombes Polisi Jeffrey Siagian mengatakan, para calon pekerja migran ini telah membayar 7 juta hingga 10 juta rupiah untuk dapat bekerja di Malaysia. Sedangkan untuk pengurus yang pihaknya ditangkap berinisial M menerima upah sebesar 2,5 juta rupiah untuk satu orangnya. Diupah berapa Pak? Pelaku diupah berapa sih Pak dalam ini? Setiap ini pelaku menerima 2,5 juta rupiah. Per satu orang ya Pak ya? Per satu orang? Oke siap, oke? Terima kasih Pak Cik. Jeffrey menambahkan saat ini pihaknya masih terus melakukan pendalaman dan pengembangan kasus, namun pihaknya hingga saat ini belum menetapkan daftar pencarian orang atau DPO. Sementara terkait jerat hukum pelaku M dijerat dengan pasal 81 dan pasal 83 Undang-Undang nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia dengan ancaman pidana paling lama 10 tahun dan denda 15 miliar rupiah. Dan Kurnia melaporkan dari Batam.